Kebahagiaan itu berasal dari ilmu yang tepat yang kita ketahui dalam hidup. Setuju gak sih? Kita bahas yuk! Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Zurya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul banget, perasaan bahagia nih, entah kenapa yang muncul dalam batin kamu di saat ini ketika menonton video saya. Itu adalah sebuah perasaan yang sebenarnya dasarnya adalah pengen tahu sebuah ilmu. Bener, rasa ingin tahu kita kepada sebuah ilmu kehidupan itu loh, yang secara nyata bisa menyelamatkan hidup kamu. Termasuk, ilmu yang akan saya berikan kepada kamu seizin Tuhan kali ini, ini luar biasa loh, bener deh. Saya sudah mempraktekan ini bertahun-tahun dan memang bener, apa yang saya berikan kepada kamu ini seizin Tuhan. Insya Allah, harusnya bisa merubah hidup kamu banget. Kita langsung aja. Ini, saya punya pertanyaan sederhana, simple, tapi lucu. Kamu setuju gak nih? Apakah kamu setuju bahwa rejeki kita, wah menarik nih. Rejeki kita itu dipengaruhi sama satu hal yang namanya Bapak Semangat. Maaf ya, maaf banget nih kalau yang punya Bapak namanya Bapak Semangat atau mungkin Anda Pak, Bapak namanya Bapak Semangat. Kalau mirip, maaf ya, tapi ini bener-bener betul-betul hal yang harus saya bagikan. Menurut kamu setuju atau tidak, rejeki kita bergantung dari satu hal yang namanya Bapak Semangat. Loh mas, mas, sebentar mas. Ini maksudnya Bapak Semangat itu orang, bukan. Bapak Semangat yang saya maksud, percaya atau tidak, rejeki itu berawal dari semangat, dan semangat itu pun adalah rejeki. Setuju atau tidak? Setuju ya? Kalau dipikir-pikir, iya juga mas. Di saat saya sudah mulai kehilangan semangat, rejeki saya turun. Bahkan bukan cuma duit loh. Coba kita bicara soal asmara dulu nih, ini seru nih ya. Kisah percintaan kita, itu paling bagus di saat kita lagi nggak mikirin soal percintaan. Betul nggak? Bener apa nggak? Coba renungin. Ini yang lagi masalah-masalah asmara nih. Maaf nih kalau yang jomblo-jomblo ya. Lagi pengen punya pasangan, nah pas banget. Betul atau tidak, pasangan kita atau romansa kita yang paling bagus kisahnya, itu di saat kita nggak mikirin soal romansa atau percintaan. Bener ya? Lah, bener mas. Kok bisa ya mas ya? Bisa, karena di saat kita tidak mikirin soal percintaan, di saat itu sebenarnya kita lagi paling semangat dalam menjalani hidup. Di saat kita paling semangat, di saat itulah sebenarnya rejeki kita akan membaik. Pertanyaannya, nah ini menarik. Seberapa semangatnya kah kamu selama ini di dalam menjalani hidupmu sendiri secara jujur apa adanya? Seberapa semangat? Semangat banget atau sesungguhnya nggak semangat-semangat banget mas? Coba tulis di komentar. Nanti saya berikan hati. Nah sekarang pertanyaan bagus dan jeniusnya adalah, Kenapa ya mas, kok saya ini bisa kehilangan semangat? Atau kenapa semangat saya tidak seoptimal dulu? Sehingga rejeki saya tuh baik itu uang, pekerjaan, maupun romansa itu bisa bagus. Kenapa semangat seseorang itu bisa tidak sebagus biasanya? Jawabannya mau tahu nggak apa? Sepele, tapi nampar banget. Apa itu mas? Diri kamu jadi tidak sesemangat biasanya karena diri kamu terlalu banyak tekanan hidup. Betul apa betul? Saya ulangi lagi. Diri kamu tidak bisa sesemangat biasanya. Nah dikarenakan dirimu sebagai sahabat saya, sayangnya tekanan hidupmu itulah yang membuat dirimu tidak bersemangat lagi. Bener apa bener? Nah dari situ kita bisa tahu nih, biangkeroknya yang membuat bapak semangat itu tidak muncul-muncul lagi dengan hebatnya dalam hidup kita adalah karena tekanan kita itu banyak. Dan kamu tahu nggak sumbernya tekanan itu apa? Coba tebak. Apa sumbernya tekanan? Betul. Sumbernya tekanan kita itu dalam hidup adalah karena diri kita tidak berhenti berharap terus, terus, dan terus sampai capek. Bener apa bener? Coba sekarang saya ambil contoh lain masalah berat badan. Ini juga paling seru dan paling sering nih. Orang itu banyak yang protes. Mas, saya itu bingung ya. Kenapa kok di saat saya berat badannya mau turun? Wah, ini nih. Berat badan saya itu nggak turun-turun mas. Tapi dulu ketika saya masih lebih muda, saya nggak mikirin berat badan. Itu berat badan gampang naik, gampang turun. Kenapa ya mas ya? Jawabannya, ketika diri kamu dulu waktu masih muda, emang sih metabolisme kamu lebih baik. Tapi bukan itu doang penyebabnya. Yang membuat kamu jadi gampang naik turun tuh berat badan adalah satu, dulu kamu berharap nggak? Ya, nggak begitu sih mas. Let it go aja sambil jalan aja gitu. Nah itu. Itu dia masalahnya. Itu dia perbedaan kita. Kita yang dulu sama kita yang sekarang di situ bedanya. Paham nggak? Sadar nggak? Kita yang sekarang nih berharapnya nggak berhenti-berhenti. Capek. Kita yang dulu let it go aja. Masa bodoh, dapet alhamdulillah. Nggak dapet, yaudah. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Nah sekarang coba deh. Saya mau tanya sama kamu. Bisa nggak sih kita kembali ke diri kita yang dulu lagi? Kita pakai pola pikir yang sama yuk seperti kita yang dulu. Kita nggak bisa mengulang waktu, nggak bisa. Tapi kita boleh dong pakai pola pikir yang dulu, kita pakai lagi di hari ini. Mau nggak? Mau kan? Pola pikirnya gimana mas? Pola pikirnya tuh gini. Saya memang punya sebuah keinginan. Itu wajar. Katakan begitu, itu wajar. Tapi saya tahu bahwa apa yang saya mau tidak akan datang ke dalam hidup saya kalau saya maksa terus titik. Kalau saya mau sesuatu hal yang saya inginkan tuh datang ke dalam hidup saya dengan lancar seizin Tuhan, berhentilah untuk berharap. Itu fakta dan kenyataan hidup. Kalau kamu mungkin masih setengah percaya, lihat sejarah hidup kamu sendiri deh. Bener atau tidak sih? Di saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau, di saat itu kamu lagi bersemangat-semangatnya dalam hidup. Di saat semangat kamu hidup itu tinggi, di saat itu kan kamu lagi tidak berharap sama sekali atau sedikit berharap. Bener nggak? Nah, itu sudah terbukti kan dalam hidup kamu sendiri. Tapi saya hanya meluruskan sesuatu hal yang sebenarnya pernah terjadi kok dalam hidup kita. Saya tidak menambah-nambahkan. Nah, menarik nih. Udah mulai sadar, udah mulai tersenyum, udah mulai mengagukan kepala dari tadi, berarti udah mulai tersadarkan. Bagus. Sekarang saya punya ide yang harus kamu lakukan setiap hari. Seizin Tuhan, insya Allah ini ngebantu kamu banget deh. Gini. Sekarang fokusnya diganti ya. Jangan fokusnya kamu fokuskan ke hal yang kamu mau. Ya, misalnya kamu pengen punya pasangan, terus fokusnya ke punya pasangan, pengen punya penghasilan besar, terus fokusnya ke penghasilan besar. No, no, no. Fokusnya bukan ke rezeki. Ya. Fokusnya bukan ke berkah. Rubah fokusmu menjadi kemana? Fokusnya lakukan apa ya hari ini yang bisa membuatku bersemangat dalam hidupku. Jadi fokusnya bukan mendapatkan apa yang kamu mau, tidak. Kita fokusnya mengundang si Bapak Semangat tadi itu loh. Gimana cara ngundangnya? Satu, kecilkan harapan kamu. Katakan, semua yang terjadi dalam hidup saya, pilihan Tuhan itu yang terbaik. Saya ulang ini, taruh mantra ajaib ini di pola pikir kita yang baru, di pola pikir kamu ya. Saya memang punya keinginan. Itu wajar. Tapi pilihan Tuhan itu yang terbaik lagi buat hidup saya. Taruh gitu deh di pikiran kamu. Lihat apa yang terjadi. Coba katakan bersama dengan saya ya. Katakan mantra ajaib ini nih. Saya punya keinginan. Itu wajar banget kok. Sangat wajar dan normal. Tapi kalau dipikir-pikir, pilihan Tuhan itulah yang terbaik lagi buat hidup saya. Ngapain dipikirin? Saya hari ini memilih untuk bahagia saja. Saya mau bahagia. Saya memilih untuk bahagia aja di hari ini. Coba deh. Kalau kamu mengatakan bersama dengan saya, itu lebih ringan. Tiba-tiba tuh beban di bahu kita. Itu kayak plong aja gitu. Kenapa bisa gitu? Apakah karena ini mantra ajaib? Bukan. Ini sebenarnya bukan mantra kok. Ini sebenarnya adalah sudut pandang baru yang selama ini kamu tuh udah pernah lakukan. Cuman lupa aja. Tugas saya sebagai sahabat kamu, yuk ngembalikan lagi tuh ke pola pikir yang bener itu. Yang dulu sebenarnya kamu pernah di posisi ini. Sadar ya? Luar biasa. Luar biasa. Nah mas, sekarang kalau saya sudah pakai pola pikir baru ini mas, bagus. Apakah bapak semangat itu pasti datangnya cepat? Nah pertanyaannya tergantung. Tergantung apa mas? Tergantung bapak semangat itu ada di mana. Lu ya dong? Kalau bapak semangat itu jauh ya, butuh waktu untuk datang ke depan wajahmu. Tapi kalau bapak semangatmu itu gak terlalu jauh ya, gak butuh waktu lama. Kalau bapak semangat itu dekat, apalagi? Cepet. Tergantung. Tergantung kitanya sendiri, sekarang ada di posisi mana nih? Udah lama gak semangat dalam hidup? Atau kemarin-kemarin baru semangat? Atau baru-baru aja semangat? Gitu loh. Jelas ya? Jadi tugas kita tuh ganti. Ganti sudut pandang kita. Yang penting, bapak semangat ini harus hadir dulu nih dalam hidup saya. Kalau bapak semangat ini hadir dalam hidup saya, seizin Tuhan. Insya Allah, rejeki saya pun membaik. Karena faktanya dalam hidup itu antara semangat dan rejeki itu segaris lurus loh. Dimana ada semangat? Disitu ada rejeki. Dimana ada rejeki? Betul. Disitu pun ada bapak semangat. Gimana? Sekarang mau mengundang bapak semangat? Atau malah mau menjauh dari bapak semangat? Hebat loh bapak semangat tuh. Seizin Tuhan bisa memberikan kita rejeki. Ya, karena semangat itu positif. Dan yang maha kuasa suka dengan kamu yang positif. Karena positif itu bersyukur. Itu landasan ilmiahnya. Jelas ya? Oke, sekarang di bagian akhir ini, saya ingin coba kamu tuliskan di komentar begini. Mas, terima kasih. Saya memilih untuk mengundang bapak semangat ke dalam hidup saya. Tulis gitu. Tuliskan. Mas, terima kasih. Sekarang saya berusaha mengundang bapak semangat ke dalam hidup saya. Tulis begitu. Nanti saya berikan jempol dan hati. Biar orang-orang tahu bahwa kamu nih, sebagai sahabat pagar kehidupan baru, ataupun yang udah lama kenal saya, berjanji mau merubah hidupmu sendiri dengan cara yang saya ajarkan barusan. Oke? Lakukan ya. Lihat perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Ini materi spesial banget loh. Lakukan dan praktekan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.